Si kado kata Nana, dia ngasih satu, dari teman-teman sepatu, dua, terus dari W1, daripada teman-teman juga, wadok nafing kata. Wadok nafing kata. Wadok nafing kata. Oh, ping. Kita memang belum lihat, tapi Nana, pada buka katanya karawan-karawan yang di sini. Tapi sepeda kemarin tuh sepeda... Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Oma Dewi, meskipun kalem, tanpa banyak bersuara, tetapi kalau nyindir, langsung pedas, guys. Langsung bikin puyeng Pak Dodi. Langsung membuktikan banyak hal soal Pak Dodi. Ya, Oma Dewi mengeluarkan kata-kata yang sangat sedikit, tetapi langsung jadi bahan pemberitaan. Ya, itu soal kado yang dikirim oleh Dodi Sutrajat kepada Gala yang bikin heboh karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi ini sama gue. So, diha! Tapi yang diberikan adalah kado piano warna pink. Kado, kap! Dan warna pink adalah untuk anak perempuan. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu, guys. Gue punya berita terbaru datang dari Omah Dewi. Omah Dewi? Siap! Pasir Omah Dewi! Omahnya Gala Sky, guys. Masa gak tau, nih. Dengan info, deh, kalian. Lanjut! Lanjut gue bacain beritanya, ya. Omah Dewi bongkar kado piano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi ini sama gue. Sawadihak! Kabung kab! Serangnya, ya. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu, guys. Gue punya berita terbaru datang dari Omah Dewi. Omah Dewi siap! Pasir Omah Dewi! Omahnya Gala Sky, guys. Masa kagak tau, eh. Tinggalin info, deh, kalian. Lanjut! Lanjut gue bacain beritanya, ye. Omah Dewi bongkar kado piano warna fing. Ngomong fing-nya harus fing. Dari Dodi Sudrajat untuk Gala. Kena sindir bekas kado Aisyah. Dari Dodi Sudrajat untuk Gala. Kena sindir nggak tuh kado bekas Aisyah. Lah, kok bisa? Ya, bisa lah. Sebenernya, guys, disini. Sebenernya, disini gue tuh sebenernya nggak mempermasalahin. Namanya itu bekas kado yang dari bapak. Bapak nggak tuh gue ngomong. Pak Dodi dan... Tantanya Mayang, ye. Yang gue permasalahinnya disini... Etika. Etika dia ada... Etika seseorang datang ke rumah orang. Ya kan? Bertamu. Tanpa izin pemilik rumah. Tiba-tiba solonong aja dia dateng, ye. Udah gitu. Ngerayain ulang tahun di teras rumah orang. Tanpa izin pemilik rumah. Ingat, guys. Itu bukan contoh yang bener dan baik. Etitudnya di mana disitu? Etitud nggak gue ngomong. Ya kan? Bukan masalah kado sih sebenernya. Sebenernya... Galaskai tuh nggak butuhin namanya kado-kado kayak gitu, ye. Nggak butuh, ya kan? Berbanyak kali dia ada fans-fans dari segala macem, ya kan? Yang dia butuhin adalah kasih sayang yang tulus. Kasih sayang yang tulus nggak gue ngomong. Yes, kasih sayang yang tulus bukan... Bohong-bohongan, ya kan? Bukan hanya untuk pencitraan. Bukan hanya untuk... Apa namanya? Naiki nama dia buat jadi bahan berita lagi. Bukan sebenernya. Ya kan? Masalah kena sindir ya kado bekas Aisyah sih. Dari situ aja kita... Ibarat kata kalau memang benar dari situ aja kita bisa lihat, kan? Ya kan? Ketulusannya dia dari mana? Cukup, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi sama gue. Nih, ya kan? Welcome, my VT. Welcome to my VT. Nggak, tuh. Saudade. Aduh. Kapun, kap. Suara gue habis, guys. Sorry. Aduh. Kali ini berita datang dari... Siapalai kalau bukan Dodi Sidrada Canmayang. Yuk. Aduh. Kali ini tuh bener-bener. Mau ngakak. Tapi kalian harus nonton lah, ye. Karena mau gimana pun nih. Berita dia udah sepi nih. Udah landai. Udah nggak ada pemberitaan dia. Tiba-tiba. Nih, orang pikirannya emang lumayan unik, ye. Gue bilang unik nggak tuh? Pinter cari pemberitaan nih. Pinter nggak tuh dia cari pemberitaan. Dia udah tahu nih. Beliau ini udah tahu. Kalau si Galen Sky meraihkan ulang tahun di sana, di studio. Ya nggak mungkin kalau dia nggak tahu dia datang ke rumah. Malu dong. Kalau di rumah ada orang. Mana ada sih orang nggak malu setelah bikin huru-hara ke sana kemari. Datang mungerahin ulang tahun. Ya kan? Lo pake logika semua teman-teman netizen. Mana mungkin. Udah gitu datang dia bawa wartawan. Mau apa? Mau pencitraan? Mau dikasihani sama netizen? Apa gimana? Ye. Nggak gitu caranya. Kalau lo mau datang ke rumah orang. Lo kasih tahu tuh orang rumah. Gue mau datang ke rumah. Mau ngerain ulang tahun gala. Ye. Kayak gitu. Kalau orang baik. Ini mah nggak sayang. Dia datang ke rumah. Padahal pastinya dia udah tahu. Kalau si Galen Sky itu ada acara di salah satu studio. Dia sengaja tuh datang bawa wartawan. Biar namanya naik lagi tuh. Dia di bahan pemberitaan lagi ya. Dia omongin lagi. Jadi nggak ada henti-hentinya tuh diomongin sama siapa pemberitaan-pemberitaan itu. Ya kan. Udah gitu gue liat videonya dia nge-talk pintu. Ya kan. Assalamualaikum. Nggak ada yang ngejawab. Kayaknya nggak ada orang nih. Polos. Antara polos dan aktinya tuh bener-bener real. Dan dia bilang. Di teras rumahnya Pak Haji Paisa. Pak segala itu. Iya. Nggak ada orangnya. Kita. Apa sih namanya. Nyanyi aja disini katanya. Nyanyiin lagu ulang tahun di teras rumah dengan kue. Ya kan. Dengan kadang-kadang yang dia pegang. Duh pinternya ya Allah. Lu masuk ke rumah orang. Nggak ada izin. Nggak ada ap. Ya kan. Bikin pencitraan. Mbak Awar-Warawan. Sebenernya ini. Sekarang itu masyarakat udah pada pintar-pintar. Udah pada pintar-pintar nggak netizen masyarakat nih. Bukan mau dikasihanin sama masyarakat. Lu malah diolok-olok padon. Lu malah diolok-olok. Kayak pencitraan terus gitu. Mbak pinter dikit dong. Kalau misalnya sama Gala baik-baik datang ngomong gitu. Mbak pinter dikit. Mbak pinter dikit. Mbak pinter dikit. Mbak pinter dikit.